Masih worth it kah beli Samsung A71 ini kalau harganya di 3 jutaan saja? Ketemu lagi dengan saya Tidiko, Samsung A71 ini sudah ada bersama dengan saya cukup lama banget, udah mau 1 bulan ada. Dan Samsung A71 ini menurut saya masih sangat cukup worth it banget kalau teman-teman beli di tahun 2021 ini, asal ya, asal, ada asalnya. Kalau teman-teman belinya second, dengan kondisi garansi masih aktif ya. Karena kalau beli baru, Samsung A71 ini masih cukup mahal banget, harganya masih di 5 juta rupiah kalau teman-teman beli baru. Sedangkan untuk budget 5 juta rupiah, saya mendingan beli Samsung A52 saja. Kenapa Samsung A52 saja sekalian? Karena di Samsung A52 sudah ada fitur IP67, jadi bisa dipakai buat main air. Desain Samsung A71 ini mengadopsi desain dari flagshipnya, yaitu Samsung S20 series. Kalau dilihat dari depan, sangat tidak bisa dibelakan antara Samsung S20 series atau Samsung A71 ini. Karena tampak depannya lumayan mirip. Untuk desain kameranya juga agak mirip. Dia berbentuk persegi panjang juga. Makanya menjadi keuntungan untuk teman-teman yang pakai Samsung A71 ini. Karena desainnya mirip dengan flagship. Tetapi tidak dengan build quality-nya. Bodi belakangnya menggunakan plastik. Frame-nya juga plastik. Untuk backdoor plastik, kalau pemakaiannya tidak apik, itu cukup cepat kelihatan jelek. Seperti unit saya ini, pemakaian sekitar 6 bulanan saja, sudah kelihatan ada lecet-lecet di bodi belakangnya. Ada baret-baret halus, dan kayak ada bercak gitu. Itu bercak muncul karena kelamaan pakai case tidak pernah dibersihin. Saran dari saya, kalau teman-teman ingin backdoor-nya kelihatan mulus untuk pemakaian jangka panjang, teman-teman pakai skin saja. Baik dari Exacode atau Nine Skin. Yang saya support dari Samsung A71 ini adalah handphonenya tipis banget. 7,7 mili loh. Meskipun handphone ini cukup panjang, untungnya tipis. Dan juga beratnya hanya sekitar 180 gram. Cukup enteng untuk sebuah handphone dengan dimensi yang besar ini. Makanya genggamannya masih sangat enak banget. Layar dari Samsung A71 ini sudah pasti menggunakan Super AMOLED. Dan versi AMOLED-nya sudah versi Super AMOLED Plus. Untuk warnanya khas lah dari Samsung ya. Warnanya pekat, goreng, terang juga. Dan kerennya Samsung A71 ini, fingerprint-nya di dalam layar. Jadi menambah kesan mahal di Samsung A71 ini. By the way, meskipun speakernya hanya satu biji saja, tetapi kualitas suaranya cukup bagus loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk performanya, Samsung A71 ini menggunakan Snapdragon 730. Untuk score AnTuTu-nya mencapai 324 ribu. Menggunakan AnTuTu versi 9. Untuk angka segitu, pemakaian daily sudah versi sangat smooth banget. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tetapi kalau untuk gaming, performanya agak kurang bagus. Terutama setelah update ke One UI 3.1 di Android 11. Main game yang cukup ringan saja, Mobile Legends. Itu fps-nya kisaran 30-40 fps. Dan semoga Samsung cepat memberikan update lagi ya. Karena sebelumnya di Android 10, performanya tidak seperti ini. Untuk performa gaming-nya. Untuk kameranya, Samsung A71 ini menggunakan sensor dari Samsung juga. Yaitu Samsung GW1. Dengan resolusi 64MP. Untuk hasilnya, terhitung cukup bagus. Di sini untuk perekaman videonya cukup aneh. Karena untuk di 1080p maupun 720p, itu tidak ada opsi 60fps. Padahal handphone ini ada slow motion-nya loh. Jadi kayak nggak kebuka sama Samsung-nya. Dan semoga Samsung memberikan update untuk hal ini. Untuk perekaman videonya, saya tes di 4K 30fps. Dan itu cukup stabil dan lumayan bagus. Saya menggunakan Samsung A71. Ini saya tes di 4K 30fps. Saya pegang pakai tangan saja dan saya jalannya santai. Bagaimana kualitasnya? Kalau di sini sih, kayaknya lumayan stabil ya. Ini adalah handphone khas penengah dari Samsung. Yang harganya sekarang menurut saya cukup worth it banget. Ini saya beli cuma 3 jutaan saja. Dapatnya cukup murah ini. Cuma ya, fisiknya ada lecet dikit ya. Dan unit yang saya ini masih ada garansinya loh. Masih aktif loh sampai Oktober. Ini adalah sampel perekaman video kamera depan menggunakan Samsung A71. Dan ternyata sudah bisa 4K 30fps loh kamera depannya. Lajib banget. Untuk kualitasnya bagaimana? Apakah agak goyang? Kita coba langit. Kita coba silau. Oke ya. Samsung A71 saat ini sudah di One UI 3.1 berbasiskan Android 11. Tampilannya sudah pasti makin cakep. Makanya user Samsung pasti betah dengan One UI ini. Saya aja yang baru review handphone ini juga langsung suka dengan One UI ini. Icon-iconnya cantik banget. Fitur di Samsung A71 ini juga cukup komplit. Dia sudah ada NFC. Sudah ada Dolby Atmosnya juga. Yang aktif ketika kita pakai headset. Dan ada fitur link to window. Cuma untuk fitur link to window ini harus menggunakan Windows 10. Sayangnya netbook saya itu masih Windows 7. Jadi tidak bisa saya tes. Yang bikin luar biasa setelah update di One UI 3.1 ini adalah baterai live-nya. Sebelumnya di Android 10 untuk pemakaian daily itu sudah cukup bagus sih baterai live-nya. Standby-nya bisa mencapai 30 jam dengan screen on time 5 jaman itu udah keren banget. Tetapi setelah update Android 11 ini makin gila banget. Pemakaian daily saya itu tembus standby-nya 43 jam. Dengan screen on time-nya juga tinggi lagi. 7 jaman. Nggak nyangka banget gitu. Bisa seawet gitu baterai live dari Samsung A71 ini. Kesimpulannya untuk teman-teman yang punya budget 3 jutaan. Dan pengen handphone Samsung ya. Menurut saya ini cukup worth it banget. Karena secondnya saat ini sudah cukup murah. Di angka 3 jutaan. Kayak Indonesia ini 3,5 juta saja. Dengan kondisi garansi masih aktif ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Daripada kalau teman-teman beli handphone baru Samsung 3 jutaan. Nah paling dapatnya Samsung A32. Sekini aja review singkat dari Samsung A71 ini di tahun 2021 ini. Terima kasih itu teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Dislike kalau tidak. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP worth it.